Ketemu lagi abis kelas ya, En? Hai, Eni. Boleh duduk di sini? Oh, kacamata aku! Semuanya buram. Mana sih? Pasti ada kok. Gawat! Kacamat aku remuk. Oh, lensanya pecah. Harus di mana nih? Kacamat aku rusak. Yaelah, ngapain nangis sih? Oh iya, ngerti kok. Pasti nyesek tuh. Yah, namanya juga apas. Tapi kok selalu ketiban sial aku tuh? Hmm, aku tahu deh caranya harus gimana. Tenang, Kate. Aku punya solusinya. Siapin dulu alat makan dari plastik. Dan hairdryer yang udah panas. Panasin pisau plastik pakai hairdryer kayak gini. Jadi lentur kan kalau udah panas? Kan bisa ditekuk begini, gak patah lagi. Kalau udah dingin bakal ngeras kok. Kita juga perlu lem tembak. Ulangi langkahnya kayak tadi ya. Terus serkatin pakai lem. Begini. Keringin dulu biar nempel. Wah, kacamata dari pisau plastik tuh. Kalau ini sih cakepnya beneran akut. Ini buat kamu. Bukan dari dokter sih. Tapi ya, cobain aja. Wow, jadi enakan gini. Kok bisa sih? Eh, tahu gak? Pas banget loh kamu pakai. Gini aja, Kate. Udah waktunya kita beraksi. Ubah dulu penampilanmu. Cakep. Warna pink pas banget buat kamu. Wah, ini cantiknya. Kerasa beda banget deh. Sekarang ini. Yes, akhirnya ngedance bareng cewek ngetop juga. Wah, Kate. Kamu udah apal gerakannya ya? Iya dong. Aku kan udah latihan di depan cermin. Dan pose penutup. Berhasil, Annie. Eh, maaf. Jadi lupa daratan gini. Aneh. Yang penting dapet kacamatanya. Pestanya dijamin pecah nih. Wah, Annie. Kamu cantik banget. Tahu aja deh cara manduin baju biar elegan. Sepatumu juga trendy. Eh, bentar. Jangan nyelonong aja. Biar ku cek tingimu dulu. Anak kecil kan gak boleh masuk. Coba lihat. Tinggimu cukup gak ya? Wah, kamu sih jelas udah tinggi. Masuk, Gi. Pestanya udah mulai tuh. Eh, John. Ntar ngobrol lagi ya. Wuhu. Jantungku mau copot. Kok tiba-tiba ada kamu di sini? Alas kakinya nyeleneh gitu. Eh, John. Lihat deh. Oke. Sini ku cek dulu tingimu. Iya, masih kurang. Maaf, gak bisa masuk kamu. Pulang aja ya. Oh, please. Kali ini aja. Boleh ya? Oh, nanti. Ntar, nini. Kalau ku bilang gak boleh, ya gak boleh. Pergi sana. Oh, oke-oke. Ini mau pergi kok. Gak lagi-lagi deh datang ke pesta begituan. Pasti banyak orang jahat kayak dia. Wah, iya. Aku punya ide. Yes, pasti berhasil. Lepasin dulu sepatunya. Terus, gulung kaos kakinya ke bawah. Kalau udah, lepasin. Dan gulung terus kayak gini. Nah, selesai. Udah kelipet rapi kan? Tinggal masukin ketumit sepatu. Siap dipake lagi deh sepatunya. Beres. Aku pasti bakal lebih tinggi nih. Halo, boleh ikutan pesta gak? Please. Kamu lagi? Udahlah, pergi aja sana. Cek sekali lagi deh. Please. Oke, gak ada bedanya juga kok. Nah kan, tinggimu masih sama aja. Hah? Kamu tinggian? Gimana ceritanya? Gak pake trik atau sulat kok. Oke, sesuai aturan. Kamu boleh masuk. Yes. Pesta. Yuk, mari. Kok numbunya cepet banget? Ah, bodo amat deh. Oh, aku suka kripik ini. Gurih dan renyah banget. Ini cuma daun selada. Yes, bakun. Sekali makan juga. Turun pake soda manis ini. Tapi aku suka soda. Sekarang pizza. Makanan terlezat di dunia. Kamu mau? Enggak, makasih. Aku lagi diet. Aku selalu makan junk food. Tapi aman-aman aja. Permen. Ripik. Yang banyak. Pizza pastinya. Kamu pernah makan pizza di kasur? Itu lebih enak lho. Banget. Serius deh. Ya kan, Kate? Kamu juga mau kayak gitu kan? Satu gigitan aja. Dikit aja deh ya. Gigitan kecil gak masalah kan? Oh, enak banget. Tunggu. Kenapa nih? Wajahku. Wajahku. Harusnya aku gak makan pizza itu. Dietku hancur. Lah, kenapa bisa gitu ya? Hehehe. Oh ya. Itu celana jeans yang kumau persis. Hmm, gak ada yang bagus. Ini dia yang kumaksud. Semuanya lagi diobrol. Yup. Kayaknya ini lumayan. Coba aja dulu biar pasti. Coba ambil yang ini. Ini. Ini juga. Jake, udah belum? Aku mau ngepas juga nih. Lihat jeans ini. Panjangnya pas. Ukurannya juga cocok. Kayaknya dibikin buatku. Ya ya. Udah sana. Wah. Lagi bad mood ya? Kenapa dia? Tapi jeans ini tetap keren kan? Biliranku ngepas jeans. Ah, kepanjangan. Harus dilipat kalau mau pas. Aku gak mau ah. Oh, coba yang lain. Hmm, kenapa yang ini kecil banget? Bahkan gak nyampe pinggang. Gak masuk akal. Gimana ngancingnya dong nih? Kenapa selalu gini sih tiap beli celana? Jeans ini yang terburuk. Bisa muat dua orang di celana ini. Ukurannya gak mungkin sama kayak yang lain. Sekalian aja aku jadiin baju. Udah kayak tenda aja. Ah, aku benci belanja jeans. Oke, masih ada satu jeans lagi. Kayaknya ini pemenangnya. Sejauh ini muat sih. Oke, jangan panik. Tarik napas. Ayo, kancingin. Berhasil. Tunggu dulu. Eh, kancingnya. Memasuki atmosfer dalam satu, dua, tiga. Ayo, ada yang nimpu kepala aku. Sekolah tidaklah lengkap tanpa gadis populer, kan? Hai. Apa? Kevin. Jacket denim sudah tidak mengetrend sejak kemarin. Kamu mau jaketku? Wah, terima kasih. Terserah. Tapi bagaimanapun juga, jangan pernah menatap mata gadis populer. Uh, maaf ya, mulia. Maksudku, Sofia. Maksudku, Nona. Orang biasa. Mereka sangat lucu, kan? Baiklah, ada yang tahu jawaban soal ini? Bahkan saat seluruh kelas bingung, selalu ada satu orang di kelas yang sangat ingin memberikan jawaban. Apa? Jangan lihat aku. Cepat, pilih Sofia sebelum lengannya copot. Siapapun, selain Sofia yang menjawab lima soal terakhir. Astaga, pilih saja dia. Bagaimanapun juga, gadis serba tahu tidak akan berhenti memamerkan pengetahuannya tentang suatu topik. Baiklah, Sofia. Silahkan. Aku? Ya, aku tahu yang ini. Sulit berkonsentrasi di kelas saat kamu memikirkan seorang gadis cantik. Kami melihatmu, Vicky. Tapi saat kamu terjebak di antara dua orang yang kasmaran, kamu menjadi tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Berikan kepada Vicky ya. Ada surat untukmu, Vicky. Au, katanya. Mataku indah. Akanku simpan kertas ini selamanya. Ciuman ini untukmu, sayang. Uh, menjijikan. Tidak ada yang lebih buruk selain terjebak di antara adegan memuakan. Baiklah, 20 dolar untuk siapapun yang mau bertukar kursi denganku. Uh, aku butuh pagar pembatas. Tiap hari ada kuis dadakan. Ya ampun, aku tak tahu satupun. Tapi teman sekelasku pasti tahu. Ya, Vicky sedang menampilkan perilaku dasar mencontek. Siapa yang membawa binokular ke kelas sejarah? Astaga, nyaris saja. Mungkin kamera ponsel tidak begitu mencurigakan. Astaga, cahayanya menyala. Ya, Emi jelas melihat cahaya. Atau kamu bisa nekat dengan mendekati mejanya, seperti aligator mengawasi mangsa. Vicky, ups, pulpenku jatuh. Lihat? Nyaris saja. Sebagian murid datang ke kelas tanpa menyiapkan apapun. Sial, aku lupa membawa pulpen. Hei, Vicky, kamu punya pulpen cadangan? Nih? Kini aku membutuhkan sesuatu untuk ditulis. Sofia, boleh minta selembar kertas? Tanpa disadari, meja Emi sudah penuh dengan barang. Meskipun dia tidak membawa apapun. Lagi pula, kenapa repot-repot jika semua orang akan meminjamkan barangnya kepadamu? Wah, kamu menerima banyak barang, Emi. Tetap terjaga tidaklah mudah. Tapi bagi sebagian murid, itu mustahil. Bangun, kawan. Ini giliranmu menulis di papan tulis. Ya ampun, kenapa geografi selalu membuatku mengantuk? Baiklah, tenang. Aku sudah terjaga. Atau tidak? Wah, aku hampir ketiduran. Seandainya ada bantal. Oh ya, ini dia. Hmm, Sofia. Hei, aku tidak mau kamu mengilir di sweaterku. Bisa pindah? Maaf. Jadi, kesimpulannya, Spanyol adalah... Eh, Sofia, kemana dia? Apa? Hei, kemana dia? Apa? Maaf, bu guru. Aku tidak tahu kemana dia. Mereka tidak tahu Sofia tidur siang. Hmm, di bawah. Maaf, apa yang dia lakukan. PEMBICARA, kemana dia? Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. Tidak. Na gelap. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!